Dari semester tiga yaitu panca indera. Panca lima indera itu organ sensorik. Makanya disebut sebagai sensorik yang pertama. Nanti di dalam panca indera itu kita akan membicarakan organum visus, vestibulo cochlearis, olfactus, kemudian gustus, dan taktil. Insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara visus, penglihatan. Jadi organ penglihatan itu pada dasarnya tertusun dari ada bola mata, ada nervus optikus, kemudian palpobri, kemudian ada kelencar-kelencarnya, dan jaringan pengisi orbita dan tulang. Selain itu, yang kita harus waspadai di sini adalah keberadaan dari aksis optik. Apa sih sebenarnya optik aksis itu? Optik aksis itu adalah garis antara, ini kalau ini pada kucing, ini kelihatan ya. Panas saya kelihatan ya, nak ya. Nah ini ya, jadi ini adalah posterior pull-nya, dan tengah-tengah ini adalah kornea senternya, pusat korneanya di sini. Nah dari kiri ke kanan, inilah yang dimaksud dengan optik aksis. Ini punyanya cat, punyanya kucing. Kucing ini yang paling sempit. Anjing itu lebih lebar. Anjing lebih lebar. Nah yang paling lebar adalah domba. Jadi kalau ada perhatikan matanya domba itu sepertinya itu bisa memutar sampai ke lateral. Nah kemudian pandangan mata, pandangan mata tentunya divisualisasikan dengan gambar ya. Ada beberapa hal yang patut kita ketahui. Di situ ada binocular vision, ada monocular vision, kemudian ada area buta, kemudian ada aksis visual. Tadi aksis optik ya, sekarang aksis visual. Nah aksis, kalau aksis visual itu adalah yang bisa kita terlihat. Tapi kalau aksis optikus itu jarak yang terjauh. Jadi kita ngelirik paling jauh, itu aksis optikus. Organ visum itu pada dasarnya adalah kekumpulan dari organ, bisa tulang, bisa otot, jaringan ikat, saraf, pembuluh darah, lemak, hingga kelenjar. Yang fungsinya itu nanti akan mensupport aktivitas melihat. Yang fungsinya mensupport aktivitas melihat. Nah aparatus visualis sendiri itu bisa kita bedakan menjadi orbita. Orbita. Itu nanti di dalam orbita itu adalah ada kafumnya. Ada suatu kafumnya. Jadi tempat bola mata itu duduk. Kemudian ada bola matanya sendiri. Bulbus okuli. Di mana bulbus okuli itu nanti akan disupport oleh otot mata. Otot mata sendiri nanti ada yang rektus. Lurus, ada yang oblikus. Menyilang, ada yang retraktor. Kemudian ada fasianya, ada tenunan saraf. Kemudian ada pembuluh darahnya, lemak dan cairan-cairannya. Kemudian periorbita. Periorbita itu pembungkus dari bola mata itu sendiri. Periorbita sendiri itu nanti bisa mengandung jaringan ikat yang lebih bersifat fibroelastis. Dan nanti Anda akan tahu bahwa periorbita itu bentuknya adalah kerucut terbalik. Kerucut terbalik. Oke. Karena dia berbentuk kerucut terbalik, maka ada bagian yang apex, yang meruncing, yang mengerucut. Dan ada bagian yang disebut dengan basis, dasarnya. Apexnya itu di bagian profunda. Di bagian profunda. Atau di sini dikatakan di daerah ventral. Di mana apex dari periorbita itu tertaut pada Christa Ptericoideus. Saya izin sebentar ya, Naya. Kalian kan bisa sampai jam 10 ya. Maaf, maaf. Saya izin sebentar. Sabar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagian apex, kita adalah bagian yang meruncing. Ingat kalau kalian bayangkan bola mata kalian. Kalau kita membayangkan bola mata kita, tentunya gambaran sederhananya itu adalah kalau kita lihat, kan seperti ini, ini bola mata kita, maka dia akan mengerucut seperti ini. Ini bola mata kita. Maka bagian inilah apexnya dan bagian inilah basisnya. Ini bola matanya. Makanya dikatakan di sini bahwa apexnya itu akan melekat pada atau bertaut pada Christopterygoidus. Nah, di sini pentingnya osteologi. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Christopterygoidus dari Ospenoidale di sekitar foramen opticum. Insya Allah kalau ngomong foramen opticum, kalian pasti ingat. Kemudian bagian basisnya lebih datar. Bagian basisnya ini lebih datar. Di dorsal. Di tepi orbita melekat dengan periostium dan kelopak mata. Palpebre, melekat pada palpebre. Anterior dari bulbusokuli atau bola mata tidak terbungkus oleh periorbita. Anteriornya kan ini. Ya jelas tidak terbungkus. Kalau ini terbungkus, padahal kita tahu bahwa periorbita adalah salah satu penyusunnya adalah jaringan ikat vibroelastis. Nah, ini kan podokara ditutupi. Sama dengan ditutupi dengan jaringan ikat itu. Jelas tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena bagian anterior itu adalah suatu area yang memang fungsi utamanya adalah menerima, menangkap cahaya dan menginterprestasikannya. Maka hati-hati. Di daerah anterior. Ingat, di daerah anterior. Di daerah anterior berarti di daerah mana? Tentunya di daerah dari, siapa ini namanya? Daerah anterior berarti daerah dari bola mata itu sendiri. Di sini sudah dituliskan, di sini pusat kamera visual. Pusat kamera visual. Ngacu. Mausnya ngacu. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini pembungkus orbitanya. Jadi ini adalah basisnya. Ini adalah apexnya. Bagian apexnya. Nah, ini bola matanya ini. Bagian anteriornya, ingat bagian anteriornya tidak terbungkus oleh periorbita. Mengapa? Karena di sinilah fungsi dari penglihatan itu berperan. Nah, ini bola matanya sendiri. Tadi ada aksis optikus, sekarang aksis visual. Jadi sudut ataupun area di mana dimungkinkan untuk bisa melihat. Garis antara pusat dengan area sensitif dari retina. Area sensitif dari retina. Nanti adik harus tahu bahwa di bagian retina inilah ada bagian futoreseptor. Bagian retina ini ada futoreseptor. Nah, kalau kita bicara futoreseptor, ya otomatis di situ sangat terkait dengan nervus optikus. Sekarang kita bicara, kalau kita tadi sudah bicara masalah dari orbitanya, maka sekarang kita bicara bulbus okulinya atau bola matanya. Bola mata itu terdiri dari tunica fibrosa. Fasculosa yang isinya atau posisinya itu lebih di bagian anterior atau di bagian rostral. Disebut sebagai kornea yang lunak, tembus cahaya. Dan di bagian posterior yang keras dan tidak tembus cahaya, itu adalah skleranya. Kemudian yang kedua tunica vaskulosa. Vaskulosa, vaskuli, vaskularisasi. Jadi di situ kaya akan pembuluh darah. Kaya akan pembuluh darah. Maka tentunya di bagian itu ada lapisan koroid. Koroid yang terletak di antara sklera dengan retina. Kemudian ada di bagian gaudal, setelah itu ada korpus ciliare dan iris. Jadi tunica vaskulosa itu diri komponen koroid, korpus ciliare dan iris. Ingat sekali lagi vaskulosa, vaskularisasi. Jadi kaya akan pembuluh darah di sini. Sedangkan tunica nervosa, nervus, itu berarti dia terkait dengan nervus opticus, nervus kranial yang kedua. Nervus kranial yang kedua. Posisinya di mana? Di profundal. Bagian profundal. Kemudian ada korpus vitrus. Ada korpus vitrus. Vitrus. Vitrus itu cairan. Dan dia bersifat jelly. Jadi dia mengental. Ada di bagian anterior. Dan ada di bagian posterior. Kemudian lensa, yang pada prinsipnya itu adalah menganut prinsip prisma untuk bisa menginterprestasikan cahaya yang ditangkap. Kemudian ada nervus opticus. Nervus kranialis yang kedua. Nervus kranialis yang kedua. Kemudian ada papal break, kelopak mata. Baik superior bagian atas maupun inferior bagian bawah. Dimana bagian dalam dari papal break itu ada suatu mukosa yang disebut dengan konjung tiva. Kalau pada hewan, termasuk juga pada manusia, keadaan konjung tiva itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan dari ternak kita. Hewan itu. Biasanya konjung tiva itu biasanya pinki. Berwarna pink, merah muda. Nanti kalau warnanya pucat, berarti ada something di situ yang terkait dengan aliran darah bisa. Atau mungkin berwarna kuning. Berarti livernya yang bermasalah di situ. Jadi konjung tiva itu bisa digunakan sebagai indikator kesehatan dari hewan. Pada ayam, pada ayam itu ada palpobre ketiga. Tertier ketiga. Adanya di sudut mata dan berwarna kuning. Itu bukan belen. Bukan kotoran mata. Tapi itu adalah palpobre. Kemudian kompatmen yang ketiga, bagian utama yang ketiga itu adalah keberadaan dari klandula lacrimalis. Klandula lacrimalis itu lokasinya ada di antara prosesus supraorbitalis os frontal. Masih ingat? Supraorbitalis. Supra di atas orbital. Orbita os frontal. Dan fasias, jadi permukaan. Dorsolateral. Dorsol, bagian depan, tepi dari bubus okuli. Jadi ada justru di bagian tepi. Di luar periorbita. Jadi sekali lagi ingat, glandula lacrimalis itu tidak terbungkus oleh periorbita. Muaranya ada di saklus lacrimalis lateralis. Saklus lacrimalis lateralis. Kemudian berikutnya, komponen berikutnya adalah otot-otot mata. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang bersifat lurus, rektus. Rectus oculi dorsalis berarti dia lurus, ada di dorsal dari bulan mata. Ventralis berarti di ventral dari bulan mata. Lateralis berarti di lateral. Dan medialis berarti di tengah. Kemudian ada muskulus oblikus. Jadi menyilang pada bagian dorsal dan pada bagian ventral. Serta satu lagi yang fungsinya adalah menarik bulan mata. Retraktor oculi. Oleh sebab itu, keberadaan dari otot-otot inilah yang memungkinkan kita melirik kiri, melirik kanan. Kalau sapi, kalian perhatikan, sapi itu kan kalau ada sesuatu di sebelah kiri, dia akan melirik ke kiri. Ada di kanan, dia akan melirik ke kanan. Tidak melulu, matanya itu di depan. Kalau kita bicara seperti ini, maka pola berpikir kita pada mamalia. Kalau kita, kecuali ada kayak tadi ayam. Ada keistimewaan-keistimewaan. Sebab kalau ini nanti, bagaimana dengan matanya ikan? Tentunya ada sedikit perbedaan-perbedaan anatomis. Walaupun pada prinsipnya sama. Ada nervus optikusnya juga. Ada cara menangkap dari nervus optikusnya juga. Kalau anatomi dari ikan, itu namanya etiologi. Itu ilmu sendiri memang. Kemudian syaraf-syaraf mata. Selain nervus optikus, itu ada nervus-nervus lain yang terkait. Yaitu sigomatikus, lacrimalis, oculomotorius, trochlearis, abducen. Tapi memang yang menginterprestasikan dari cahaya itu yang utama adalah nervus optikus. Nervus optikus. Kemudian pembuluh darah arterialnya itu lebih banyak disupport, disupply oleh arteri ultamica eksternal, arteri malaris, arteri centralis retina, arteri siliaris, dan arteri ramus muskularis. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, centralis retina, berarti dia memang mengarah ke retina. Kemudian siliaris, dia ke arah silia. Ramus muskularis, berarti ke tujuh otot tadi. Ini adalah muskuli gulbi. Di sini yang tadi tidak tertuliskan adalah muskulus levator palpebre superior. Muskulus levator palpebre superior. Berarti dia bukan melekat pada bola mata secara langsung. Tapi dia justru di palpebre-nya. Fungsinya levator, mengangkat palpebre yang sebelah atas. Ini palpebre, kemudian ini adalah oblikus dorsalis. Empat, lima, enam, itu adalah retus. Dorsal, kemudian lateral, dan ventral. Kemudian ini adalah kartilago. Kartilago, foramen os frontalis. Dan ini, yang ini, panjang ini, ini adalah retraktor bulbi. Ini adalah retraktor bulbi. Nah, ini ya. Kalian perhatikan di sini. Ini rektus ini. Ya, rektus ini. Ya, ini rektus. Kemudian ini, oblikus. Ya, ini juga oblikus. Ini adalah optikus. Ya, ini adalah optikus. Nah, ini muskulus retraktor bulbi. Muskulus retraktor bulbi. Ini skematik dari, skematik dari bola mata. Nah, ini ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kalian lihat. Bahwa kalau kalian lihat ini, ya. Ini. Ini adalah arteri maksilaris. Di mana arteri maksilaris itu akan mencabangkan. Ya. Ini ya. Ini muskulus retraktor ya. Ini mana ini? Nah, ini. Ya, ini. Ya, ini. Ramus muskularis. Jadi, dia ke otot-ototnya. Gitu ya. Kemudian. Mana ini, nak? Ini. Ya. Arteri lacrimalis. Ini arteri lacrimalis. Ya, berarti dia ke arah glandula lacrimal. Termasuk saraf-sarafnya di sini. Ya, kita lihat ini ada nervus lacrimalis. Nervus lacrimalis. Dan nervus lacrimalis. Kemudian ini ada nervus sigomaticus. Ini sigomaticus. Ini optalmikus yang langsung masuk ke bola mata. Kemudian ini adalah nervus supraorbitalis. Ini nervus supraorbitalis. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, turun, turun. Kucing saya lagi mencari-cari. Turun, ribet. Turun. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini reel yang ada di lab. Kalian perhatikan. Ini otot-ototnya. Ini otot-ototnya. Ini retractor. Rectus. Yang ventral. Obligus yang ventral. Obligus yang dorsal. Nah, ini nervus. Ya, ini. Ini nervus opticus. Ini otot tentu saja. Ini otot. Nah, ini lebih spesifik pada pembuluh darah. Ya, ini ada arteri orbitalis. Ini kan maksilaris. Ya, ini maksilaris ya. Ini ada orbitalis ini. Yang ini adalah temporalis profunda anterior. Kemudian ini adalah ramus muskularis. Kemudian ini adalah ramus muskularis dorsalis. Ya, ini kalian perhatikan di sini. Ini adalah pembuluh darah yang mensupport, yang mensuplai darah untuk bulbus okuli. Ya, untuk bulbus okuli. Ini ya, ini dari arteri maksilaris. Jadi semuanya cabang utamanya itu adalah pangkal ya. Pangkalnya adalah pada arteri maksilaris. Kemudian dia berjabang-jabang. Termasuk lagrimalis ya. Ramus muskularis tadi yang sudah Anda tahu tadi ya. Nah, ini adalah otot-ototnya. Ya, ini adalah otot-ototnya. Kalian lihat ini, ini rectus dorsalis. Ya, ini retraktor bulbi. Rectus dorsalis. Yang bawah ini adalah rectus ventralis. Ini adalah rectus lateral dipotong. Ya, ini adalah musculus oblikus ventralis. Ya. Ya, ini adalah orbital visure. Ya, orbital visure. Tempat, ya boleh gampangannya sederhananya tempat otot-otot ini melekat gitu ya. Nah, ini adalah nervous opticusnya. Ini kalau dari sisi lateral gitu ya. Ini ada trochlea di sini. Ya, ada trochlea di sini. Ini ada foramen infra-orbitalis. Oke. Nah, ini rectus bulbi. Ya. Rectus lateralis. Dipotong ya. Dipotongannya. Nah, ini menyilang. Ya, menyilang. Ini yang lateral. Ini yang medial. Ini yang ventral. Dan ini adalah musculus retraktor bulbinya. Ini nervous opticusnya. Nervous opticusnya. Di sini ingin memperlihatkan keberadaan dari glandula pagrimalis. Ya. Tadi Anda tahu dia posisinya ada di lateral. Justru di lateralnya di sini. Padahal kita kalau nangis, itu air mata keluar dari, mengalir dari. Iya kan. Air mata keluarnya dari sisi sudut hidung ya. Karena apa? Sakusnya ada di sini. Jadi, dia ada mengalir ke atas. Gitu ya. Ini arteri ophthalmica, eksternal. Ini arteri maksilaris ya. Arteri meningnya. Ini ada nervous abdusen di sini. Nah, yang paling utama adalah nervous opticus atau nervous glanialis yang kedua. Nah, ini adalah gambaran secara secara skematis yang memudahkan kita untuk melihat termasuk anatomi dari bola matanya. Ini disebut kamera vitre. Di sini. Kemudian ini adalah lensanya. Ya, kristal. Kristal lensa. Dan ini nomor empat ini adalah yang kamera anterior dari pulbi. Di tengah-tengahnya ini ada iris. Sorry, ini iris. Di tengah-tengahnya ini adalah pupil. Gitu ya. Adalah pupil. Nah, ini ada juga patut tahu. Nah, ini. Bagaimana sih pergerakan dari otot mata itu? Ya, kita tahu bahwa mata itu ada mata kanan, ada mata kiri gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lateral ya. Maka kalian perhatikan di sini. Nomor satu ini adalah rectus dorsalis ya. Nomor lima itu oblikus dorsalis. Jadi kalau dia tertarik ke kanan, mata kanan itu akan melirik ke kanan. Demikian pula mata kiri gitu ya. Posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke palpobre atau ke lopak mata. Pada dasarnya kita tahu bahwa palpobre itu adalah fungsinya adalah untuk pelindung, protektif. Selain itu juga memungkinkan bagian anterior dari bola mata itu tidak kering. Basah terus. Basah terus. Kenapa? Karena di situ akan dialiri air mata. Akan dialiri oleh air mata. Makanya di sini dikatakan palpobre itu juga pelumas dari kornea dan konjuntiva. Konjuntiva tadi jangan lupa, konjuntiva adalah bagian profunda, bagian dalam dari palpobre gitu ya. Bagian dalam dari palpobre. Nah, otot-otot yang ada pada palpobre itu musculus orbicularis oculi. Atau biasa juga disebut dengan ligamentum palpobre. Ligamentum ini itu membuat nampak sebawah bola mata itu membulat gitu ya. Membulat. Itu yang disebut musculus orbicularis oculi. Ingat nggak waktu kita bicara di sini, supaya ini kelihatan tampak kulat, maka ujung-ujungnya ini ada musculus orbicularis oris. Sama. Orbicularis. Jadi mengelilingi oris mulut. Sama, ini juga gitu. Oculi, bola mata. Kemudian kita tahu bahwa palpobre kita ada palpobre superior, ada palpobre inferior. Maka kita juga harus ada yang menarik ke atas dan mengembalikan ke posisi awal untuk yang superior. Demikian pula pada yang inferior ada yang menarik ke bawah dan mengembalikan ke posisi semula. Nah, itu dilakukan oleh musculus levator palpobre superioris dan musculus malaris. Masih ingat ya, malaris yang ada di sini. Masih ingat. Sekali lagi, kalau levator palpobre superior, superior itu yang atas, berarti dia dibuka ke atas. Up. Nah, malaris posisinya ada di inferior. Ya, otomatis kalau dia berkontraksi, dia akan down. Ya, menarik palpobre inferior ke arah bawah. Konjuntiva adalah bagian dalam dari palpobre. Nah, ini ada ligamen itu palpobre lateralis. Yang melekat dengan konjuntiva. Sehingga kesannya ini membulat. Kesannya membulat. Ada ligamen itu palpobre medial. Jadi ada yang lateral, ada yang medial. Ya, kemudian ada musculus orbicularis oculi. Dan itu adalah malaris. Ya, benar ya malaris ya. Ini ketutupan soalnya saya. Ketutupan dengan anus saya. Nah, palpobre atau kelopak mata itu ada glandula tarsalma. Ada bagian yang disebut rimapalpebrum. Ada bagian yang disebut komisura atau kantus. Kantus ini ada medial, ada yang lateral. Kemudian ada konjuntiva. Kemudian ada cilia. Bulu mata. Kemudian ada limbus. Limbus itu adalah tepi antara sklera dengan pornea. Kemudian ada fornikes. Nah, kelopak ketiga, membrana niktitans. Ini juga pada hewan-hewan tertentu. Kita lihat di sini. Ini adalah pupil. Ini adalah iris. Ingat tadi ya, pada kornea. Kemudian ada retina. Ada lensa kan. Di depannya ada iris. Nah, tengah-tengahnya itu boleh dikatakan ruang kosong. Itu adalah pupil. Nah, ini lateral kantus. Yang ini medial kantus. Ini lateral kantus, medial kantus. Kemudian ini adalah palpobre tertia. Atau niktitans. Ini adalah kartilago papobre tertia. Ini kartilago papobre tertia yang meluas. Yang meluas. Ini glandulela krimalisnya. Ada di lateral. Kemudian dia ke medial. Ini palpobre tertia atau membrana niktitan di sini. Ini adalah duktus nasolakrimalis. Makanya kalau kita nangis, itu biasanya kita juga jadi pilek. Karena ada sekresi-sekresi yang masuk ke dalam hidung. Ke dalam hidung. Makanya disebut di sini duktus nasolakrimalis. Ini salurannya ini. Kemudian, membrana niktitans atau palpobre yang ketiga terletak di sudut medial mata. Kebanyakan berpigmen. Walaupun kita tahu ada yang tidak berpigmen. Terbentuk oleh suatu struktur jaringan ikat ataupun kartilago hialin. Yang bentuknya itu dikatakan T-sip. Hialin cartilage. Kalau kita lihat T-sip, tentunya bentukannya teratur. Tapi kenyataannya, dia bentukannya tidak teratur. Bisa dibentuk oleh hialin cartilage, kartilago hialin, ataupun juga elastix. Kemudian dibungkus lagi oleh lipatan dari konjuntiva. Sekali lagi, ingat membrana niktitans itu ada di sudut medial. Dia akan tertutup oleh konjuntiva. Pada membrana niktitans itu ada glandula. Baik pada permukaan superficialnya ataupun juga pada permukaan profundalnya. Sekresinya adalah suatu cairan yang bersifat seromukoid. Jadi sedikit mengental. Kemudian pada beberapa spesies, ada jumlahnya dua. Ingat, khususnya babi. Glandulanya ada dua. Yang profundal, yang profundal itu disebut dengan hardest gland. Sesuai dengan penemunya. Hardest gland. Kemudian selanjutnya, pada bangsa burung, bungas, termasuk ayam, sempurna pertumbuhannya. Sempurna pertumbuhan. Pergerakannya disebabkan oleh pertumbuhan sempurna dari otot-otot. Jadi, membrana ini punya otot-otot. Tetapi pada hewan domestik, termasuk mamalia, termasuk sapi domba kambing, itu justru dia sempurna hanya pada kucing. Sempurna pada kucing. Fungsi dari membrana nektitas itu pada dasarnya adalah melindungi bola mata. Kemudian status kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan. Status kesehatannya dia berkaitan dengan konjung tifa. Pada hewan sehat, dia tidak nampak. Tertutup dia oleh konjung tifa. Tapi dalam keadaan don, biasanya konjung tifa-nya juga pil, pucat. Dia akan muncul, dan dia akan menutupi sebagian dari mula mata. Kecuali pada ayam. Ayam itu kesannya tidak, kelopak matanya itu diem saja. Tidak bisa menutup kesannya. Kenapa kadang-kadang saat dia tidur, justru membrana nektitasnya ini yang akan menutupi bola mata. Kemudian glandula lacrimalis. Glandula air mata. Kita tahu dia tadi posisinya ada di dorsal lateral. Di sini ada pungtum lacrimal superior, dan ada pungtum lacrimal inferior. Kemudian dia masuk ke lacrimal leg, kemudian ke duktus nasul lacrimalis. Pada sisi dorsal lateral, orbita. Tadi sudah saya sampaikan. Dorsal lateral, orbita. Dia berlobus-lobus. Jadi dia tidak hanya satu lobus, tapi berlobus-lobus. Berwarna pinki. Ada hewan hidup. Biasanya kalau kalian lihat pada preparat, warnanya menjadi keabobuan. Jangan lupa, karena sudah terpapar dengan formalin. Sudah direndam oleh formalin. Glandula lacrimalis dengan perangkat-perangkatnya, itu adalah kalau saat gelandula lacrimalis itu ada yang pas sekresi, dan ada yang duktus. Kemudian ada lacrimal leg, ada lacrimal kanalikui, ada sakus, dan duktus, masuk lacrimalis yang ada di kafum nasi. berbentuk seperti sepatulah, didorsal lateral, gubus, dan di dalam periorbita. Jadi, dia tidak terbungkus oleh periorbita. Berwarna merah muda, pipi, dan berlobi-lobi, beberapa duktus kecil, menuju ke sakus konjungtiva, disebut dengan fornic superior. Sorry, ada di posisi fornic superior. Sekresinya, itu mengandung lemak. mengandung lemak. Jadi, kalau kita perhatikan air mata kita, sebenarnya agak berlemak. Bicin. Maaf. Ini ya. Ini di dalam kafum nasi. Ini ada duktus naso lacrimalis. Makanya di sini juga bisa melar. Selain di sini keluar, di sini juga bisa melar. Ini dikatakan bahwa duktus naso lacrimalis itu ada di dalam kanalis lacrimalis. Di dalam kanalis lacrimalis. Kembali lagi kita berbicara bulamata daripada umumnya. Jadi, bulamata itu lapisan-lapisannya ada tunica fibrosa, vasculosa, dan nervosa. Tunica fibrosa-nya itu adalah sklera yang tebal, dan kornea yang tipis, transparan. Tunica vasculosa-nya itu adalah koroid yang kaya akan pembuluh darah. Kemudian ada korpus siliaris dan iris. Kiris, kiri, kanan, ada jarak, itu adalah pupil. Kemudian tunica nervosa, yang banyak mengandung fotoreseptor. Reseptor-reseptor dari nervus optikus. Ingat ya, ada sel batang dan ada sel kerucut. Sekarang ini agak detail sedikit. Pada tunica fibrosa, tadi kita sudah tahu sklera itu yang di posterior, kornea itu yang di anterior, sklera itu yang tebal, opak. Dia tidak tembus oleh cahaya. Boleh dikatakan dia adalah bagian belakang dari bola mata kita. Sedangkan kornea itu adalah yang bagian depan dari bola mata kita. Dia yang tembus dengan cahaya. Dia merupakan suatu lapisan yang transparan. Sklera merupakan membran fibrosa padat yang membentuk sekitar 4 per 5 bagian dari tunica fibrosa. Sedangkan kornea sisanya 1 per 5 bagian. Kemudian, ini sklera-nya, itu adalah koruit, bagian yang kaya akan membuluh darah. Nah, itu adalah retina yang kaya akan reseptor. Kaya akan fotoreseptor. Kemudian, itu adalah glandula tarsal. Iris. Kiri dan kanan. Kemudian, kornea. Jaringan fibrosa tadi, yang transparan. Kemudian, ada korpus ciliaris. Anterior chamber atau kamera anterior tadi berisi aquos femur. Aquos, cairan. Jadi, dia lebih cair. Sementara itu berisi vitrus humor. Sorry. Ya, vitrus humor. Jadi, dia lebih kental. Jadi, ini masa gelatin berisi protein dan air. Ini disebut vitrus humor. Makanya, disini disebut korpus vitrus. Tunika vaskular. Tunika vaskular. Jadi, vaskularisasinya. Terletak di bagian internal dari lapisan fibros. Bagian internal. Jadi, lebih boleh dikatakan, dia ada di bagian dalam dari lapisan fibros. Jadi, boleh dikatakan lapisan fibros itu adalah bagian yang terluar. Terdiri dari anterior, kornea, dan posterior. 4 per 5 bagian. Itu adalah sklera. Dia bisa dibedakan menjadi tiga bagian. Koroid. Siliaris bodis. Dan iris. Koroid itu tipis. Terletak di antara sklera dan retina. Sedangkan korpus siliaris itu adalah bagian medial dari vaskular code. Menghubungkan antara koroid dengan bagian perifer, bagian tepi dari iris. Jadi, kalau kita perhatikan ini. Ini kan korpus siliarisnya. Dari retina dan iris. Sedangkan iris sendiri itu merupakan bagian muskular diafragma yang terletak di depan lensa mata. Sekali lagi, lensa mata itu adalah suatu struktur seperti kristal. Dan dia berperan sebagai prisma di sini. Terlihat jelas karena dari kornea bagian tengahnya berlubang. Lubang ini terbentuk karena ada di antara pupil, dua pupil. Lubang ini bersifat elitikal dan disebut dengan pupil. Tunika nervus. Ini mengandung syaraf. Membran halus yang terentang dari masuknya nervus optikus hingga tepi dari pupil. Ingat pupil itu bagian tengah di antara iris. Atau bagian iris yang berlubang. Lubang pada bagian iris. Itu adalah pupil. Di area-area itulah tunika nervosa berada. Ini adalah kembali lagi kita bercerita masalah mengulang lagi syaraf-syaraf pada otot mata. Oculomotorius nervikranii yang ketiga itu menginovasi pada umumnya otot. Kita lihat di sini ada muskulirectus dorsalis medialis, ventralis. Kemudian oblicus ventralis, levator papobri superior. Kemudian trochlearis itu menginervasi muskulus oblicus dorsalis. Sedangkan abdusen menginervasi rectus lateralis dan retraktor bulbi. Sekali lagi hati-hati nak ya. Maaf yang non-muslim. Maaf sekali lagi maaf ya. Ingat nikro ya. Jadi sekali lagi kalian enggak mungkin bisa menghafalkan ini. Kalau saran saya sebaiknya ini kalian print. Atau kalau kalian pintar menggambar ya gambarlah lagi dengan cantik ya. Kemudian Anda tempelkan pada area yang kalian selalu lihat. Kuncinya adalah melihat. Sehingga bisa terbaca. Ikrok. Itu ya. Ikrok, ikrok, ikrok. Bukan Anda disuruh menghafalkan. Tapi bacalah. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Kita susah nanti untuk menghafalkan ini. Tapi lebih baik ini di seri lagi. Kalian print out. Kalian tempelkan. Sehingga terbaca. Insya Allah ini nanti akan terekam di dalam memori Anda. Sehingga pada saat ujian. Seandainya ini keluar. Kalian sudah sangat mudah untuk menjawab. Karena kalian bisa. Bukan tulisannya. Sekali lagi. Kalau tulisan itu A sampai Z. Angka itu 0 sampai 9. Tetapi sekali lagi bagaimana caranya. Ini bisa terekam, tergambar, terfoto. Di dalam memori Anda. Sehingga Anda mudah untuk memahaminya. Itu kuncinya. Nah ini ya. Ini vitrus homor. Atau chamber vitrus tadi. Ini vitrus aquos. Ingat, ini lebih cair daripada vitrus homor. Karena di sini berisi gelatin. Kemudian ini bagian lensanya. Nah ini pupilnya. Ini iris. Ini adalah cornea. Ini adalah cornea. Ini adalah sklera. Yang biru ini adalah sklera. Yang merah ini adalah koroid. Sedangkan yang orange ini adalah retina. Retina. Atau tunica nervosa. Gitu ya. Nah ini ya. Vitrus homor. Aquos vitrus. Kemudian ini adalah. Ini bahasa apa ini? Koyung tifa. Kayaknya ini diambil dari bahasa ini ya. Apa ini namanya? Cina ya. Tapi ini bahasa Indonesia ini. Ini adalah bagian seratanya. Bagian yang kasar ya. Iris. Ini di sini. Iris. Ini iris. Ini adalah lensa. Ini corneanya. Dan nikafiprusa yang bagian anterior. Transparan. Dan ini adalah skleranya. Ini skleranya. Nah ini skematis. Nanti terserah kalian. Mau ambil yang mana. Yang memudahkan Anda untuk selalu ingat. Selalu ingat. Humor aquos. Kemudian humor vitrus. Itu biasanya kebolak-balik kalian. Upil. Iris. Biasanya juga kebolak-balik. Nah ini lihat ini. Ini adalah aksis visual. Aksis visual. Dia akan jatuh dari suatu povea. Povea atau bintik kuning. Povea atau bintik kuning. Sedangkan ini. Ini disebut bintik buta. Atau area buta. Di mana kalau cahaya itu jatuh ke sini. Maka tidak terlihat apa-apa. Karena pada bagian ini tidak ada fotoreseptornya. Tidak terkandung fotoreseptor. Pada bagian area buta ini. Bintik buta ini. Ini yang batang dari optikusnya. Jadi bukan ujung dari optikusnya. Justru ujung dari optikusnya. Itulah fotoreseptornya. Tapi kalau pada bagian batangnya. Dia tidak mengandung reseptor. Jadi kalau cahaya itu jatuh kemari. Tentunya kita tidak bisa melihat. Ada siasma optikus. Ada siasma optikus. Di mana siasma optikus itu adalah tempat menginterprestasikan cahaya yang masuk. Melalui kornea ditembus oleh, direspon oleh lensa. Kemudian jatuh ke retina. Itu akan direspon. Nah ini ya. Mata kiri. Itu nanti akan direspon oleh area otak yang sebelah kanan. Demikian pula mata kanan. Jadi nyilang. Nyilang. Nah bagian persilangannya itu adalah siasma optikus. Nah disinilah yang disebut dengan area visual. Nah ini kalian perhatikan. Dari bola mata. Kemudian cahaya itu masuk. Diterima oleh fotoreseptor tentunya. Dia akan masuk. Nah ini kalian perhatikan. Dia akan masuk. Diterima oleh korpus granulau. Geniculatum lateral. Kemudian radiasio optica. Kemudian disini dia diinterprestasikan. Kemudian dikembalikan lagi ke bola mata. Sehingga terlihat. Apa yang cahaya masuk itu akan terlihat. Oh saya melihat boneka. Misalkan. Oh saya melihat kucing. Misalkan. Dan biasanya bayangan-bayangan yang diterima oleh retina itu selalu terbalik. Selalu terbalik. Ini fisika ya anak ya. Pelajaran fisika. Mudah-mudahan kalian masih ingat gitu ya. Selalu terbalik disini. Ini adalah ganglion sel. Ini adalah ganglion-ganglion sel. Ini isinya adalah ganglion-ganglion dari sel yang tentunya akan mensupport keberadaan dari fotoreseptor. Nah fotoreseptor itu ujung dari nervus otikus. Di mana pada fotoreseptor ini sangat mudah dipengaruhi oleh penyakit. Mudah sekali rusak karena adanya penyakit. Nah ini ya kalian perhatikan. Yang kita lihat adalah terbalik. Seperti kaca gitu ya. Organum visum. Itu kita lihat. Ini kembali lagi mengulangi ya. Mengulangi. Jadi disini ada korpus siliaris. Bagian dari tunica vasculosa. Kemudian ada iris juga bagian dari tunica vasculosa. Kornea ini adalah bagian dari tunica fibulosa. Kemudian ada humor aquos. Ada humor aquos. Nah kalau kita perhatikan pada korpus siliaris. Itu kita ada senular fiber. Ada ligamentum suspensorium. Yang fungsinya adalah mengikat dari lensa. Karena lensa inilah yang fungsinya nanti akan sebagai organ akomodasi. Jadi yang mengatur masuknya cahaya. Nah ini ya. Ini ada siliaris bodi. Ini ada suatu ligamentum suspensorium. Yang fungsinya adalah mengikat lensa. Fikusnya dalam mengikat lensa. Di sini ada limbus. Ada limbus di sini. Pada saat lensa relaksasi maka keadaannya seperti ini. Ini ada muskulosiliaris di sini. Muskulosiliaris. Maka muskulosiliarisnya itu dia bersifat meridisional. Jadi meridiannya. Lurus, radial, sirkuler, melingkar. Pada keadaan lensa itu relaksasi seperti inilah keadaan dari muskulosiliaris. Ada tapetum. Ada tapetum. Tapetum itu sebenarnya perpendaran. Perpendaran. Itu kalau kalian lihat kenapa sih kucing kalau malam hari kena sinar dia matanya menjadi perpendaran. Itu tapetum. Itu tapetum. Tapetum ini ada pada koroid. Tetapi ada suatu area yang bersifat semi-lunar. Terletak di antara facial layer, fascicular layer, dan capillary layer. Kemudian dia mempunyai kemampuan untuk berpendar. Bisa berwarna hijau metalik. Ini pada umumnya pada kucing. Bisa orange, bisa gold, ataupun coklat. Nah ini ya. Kita tapetum ini. Jadi berpendar. Kehijauan ini. Kemudian ini adalah klasifikasi dari bentuk kranium anjing yang juga nanti akan berdampak pada anatomi bola mata. Kalau dia beragisepalik seperti ini, maka dia mudah sekali terlepas bola matanya. Nah ini patut kalian tahu juga. Tapi kalau dia bola matanya seperti ini, dia aman-aman saja. Seolah dia tertahan oleh keberadaan dari os nasal ini. Kavum orbital. Ini adalah kavum orbital. Kavum orbital itu ada di antara osfrontale, marare, palatina, spinoidale, dan lacrimale. Itu adalah bagian-bagian dari tulang kranium yang membentuk kavum orbita. Kalian tahu bahwa di sinilah gulbus okuli itu berada. Kalau pada anjing. Maka kondisi seperti ini memungkinkan bola mata ini terlepas. Memungkinkan terlepas. Itu sering sekali terjadi pada hewan yang beragiokranium. Jadi pesek, yang berhidung pesek. Kalian lihat di sini prosesus sigomaticusnya itu tidak sempurna. Dan dia akan disambung oleh keberadaan dari ligamentum orbitalis. Ini yang harus adik perhatikan. Yang memungkinkan bola mata itu bisa keluar pada kasus-kasus tertentu. Pada anjing, terdapat beberapa variasi tergantung dari jenis kraniumnya tadi. Nah, patologik apabila okularnya itu terlepas. Orbital mata tidak tertutup seluruhnya oleh tulang. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan. Sehingga dia mudah sekali mengalami trauma. Keberadaan dari ligamentum orbitalis. Kalau seandainya dia tulang penuh, maka dia tertahan bola matanya di situ. Tapi kan ada ligamentum, jadi dia bisa sedikit melar. Terutama pada ras-ras tertentu dia gampang melar. Gampangannya seperti itu. Maka dia mudah untuk terlepas. Gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan. Apakah ini juga terjadi pada anjing? Monggo dibuktikan. Yang pertama adalah emetropik. Di mana matanya itu adalah normal. Jadi bukan merupakan gangguan emetropik itu. Fokus yang bisa kita lihat adalah 20 kaki. 20 kaki itu berapa meter kira-kira. Tanpa akomodasi. Miopi itu apabila titik fokus dari cahaya itu lebih pendek. Artinya dia jatuhnya tidak pada fovea tadi. Tetapi jatuhnya dia di depan dari fovea. Sementara kalau dia jatuhnya di belakang, itu namanya hiperopia. Astigmatism itu adalah pada korneanya yang jadi masalah. Jadi kalau miopi dan hipermiopi itu yang jadi masalah adalah lensanya. Makanya dibantu oleh kacamata. Itu kalau pada human ya. Lensanya. Dia tidak bisa berakomodasi dengan baik. Sehingga cahaya itu tidak jatuh pada fovea. Jatuh di depannya fovea atau jatuh di belakangnya fovea. Miopi di depan, hiper di belakang. Hiper, berlebihan. Berlebihan. Berarti dia melewati fovea. Sedangkan kalau astigmatism itu adalah korneanya atau lensanya yang mengalami kerusakan. Tidak bisa difokuskan pada retina. Lebih kadangkala karena erosi, terkikis. Bisa juga karena penebalan atau karena bentuk korneanya yang oval. Oke, alhamdulillah lebih ya. Tapi kelihatannya enggak juga ya. Persis satu jam. Karena tadi juga masuknya juga sudah hampir setengah sembilan. Oke, alhamdulillah adik-adikku. Ini yang belum ada, mohon dicermati, itu adalah fotoreseptornya. Tolong dicermati ya. Jadi fotoreseptor itu ada dua. fotoreseptor itu ada dua. Tolong dicermati. Ada sel-sel basilus. Dan ada sel-sel konus. Sel-sel basilus itu yang merespon cahaya terang. Saya kalau, biasanya kayak kalau mengingat sederhana ya, nak ya. Sebentar ini saya, ternyata kalau mousepad saya itu kalau untuk powerpoint enggak terlalu pekah. Sebentar, sebentar saya ambil. Oke. Oke. Nah, saya kalau mengingat ya, saya mengingatnya sederhana. Ba, ro, haronang. Ya, baronang. Baronang, itu kalau baronang itu dari kata, sebentar. Sebentar, saya enggak telaten. Sebentar, sebentar. Oke, bisa dilihat ya, whiteboard-nya ya. Bisa terlihat? Bisa dokter. Ya. Kalau nulis pakai powerpoint, enggak telaten saya. Jadi, saya kalau mengingat baronang, nak ya. Jadi, baronang itu basilus, ya, basilus. Rho-nya ini adalah rhodopsin. Nah, ini terang. Jadi, ujung-ujung dari optikus, ya, ujung dari optikus, ya, ujung dari optikus, ya, ujung dari optikus, ya. Itu banyak mengandung sel-sel. Ya. Ada sel kerucut. Ada sel basilus. Nah, basilus ini proteinnya adalah rhodopsin. Ini protein yang merespon cahaya. Protein yang merespon cahaya. Nah, cahayanya itu pada cahaya terang. Sedangkan kerucut, itu proteinnya adalah iodopsin. Ini pada keadaan remang-remang. Nah, ini. Inilah yang dimaksud, ya. Ini. Inilah yang dimaksud dengan fotoreceptor. Ya, jadi itu yang tambahan sedikit dari saya yang belum tercover pada PowerPoint tadi. Oke, ya. Baik. Sampai di sini mungkin ada yang ingin kalian tanyakan. Tidak, ya. Alhamdulillah. PowerPointnya sudah ada di aula. Silahkan kalian mengunduh. Ya. Ijin bertanya, dokter. Ya, monggo. Pada kelainan mata silinder, itu bagaimana, dokter? Silinder tadi astigmatism, ya. Jadi, dia ada, tadi kan kalian bisa lihat di situ ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya astigmatism. Jadi, dia tidak bisa memfokuskan cahaya dengan tepat. Makanya, sampai kapanpun, mereka-mereka yang silinder, disurung garis, pasti menceng. Benar enggak? Ya, Ridwan ini berarti matanya silinder. Sama dengan saya. Walaupun sudah di titik I, ya. Titik kiri, titik kanan. Bahkan titik-titiknya itu dekat, gitu ya. Dari atas, itu kita turunkan setengah senti. Kiri, setengah senti kanan. Kemudian, sudah di titik I, ini ceritanya. Tinggal garis, tetap aja menceng. Ya, nah itu memang suatu kelainan. Walaupun kita pakai kacamata pun tetap aja. Jadi, saya sih bisa menerima, gitu ya. Nah, ini bahaya kalau kalian bekerja. Ya, untungnya kalian tidak bekerja pada area sebagai seorang dokter hewan itu tidak membutuhkan garis lurus. Saya enggak bisa membayangin kalau membutuhkan garis lurus, gitu ya. Kayak saya cerita adik saya itu di perkapalan. Waktu dia ambil skripsinya, kelengkungan itu kurang 0, sekian derajat. Terus kemudian garis lurusnya itu terlalu ke kanan sekian derajat. Saya protes, saya bilang, nanti sidik, sing dicari dosenmu itu melengkungnya kurang sekian. Garisnya kurang lurus, karena terbentuk sudut sekian. Enggak bisa. Kenapa? Karena mata saya adalah silindris. Dan sepertinya mata silindris itu memang ya sudah bawaan sejak kecil. Biasanya salah membaca biasanya anak. Jujur saya itu dulu waktu masih kecil sering mencuri-curi waktu. Jadi kalau malam hari disuruh tidur, itu dibawa bantal, ada senter sama buku. Buku cerita. Nah itu yang menyebabkan. Jadi mungkin kalau nanti kalian punya momongan itu ya nanti suatu saat calon bapak dan calon ibu. Ya memang ada perlunya sih ngelihat itu ya di bawah bantal itu ada buku bacaan apa enggak. Itu saya lakukan itu. Kadang pakai senter gitu. Di senteri gitu. Jadi itu silindris, Habib. Jadi enggak bisa di apa-apa. Karena memang itu adalah suatu kelainan, kelainan mata. Tapi kalau hipermiotrop, hiper berlebih, itu kan pakai kacamata plus ya. Untuk geser dia ke depan. Itu biasanya karena faktor usia. Karena faktor usia. Jadi kalau minus itu masih bisa ditolong katanya sih katanya. Tapi memang kenyataannya memang banyak yang bisa ditolong. Kecuali kalau plus minusnya itu sudah seperti kaca yang seperti towobel sekali sekian senti itu ya memang enggak bisa di apa-apain. Mau enggak mau ya tetap harus pakai kacamata. Gitu ya Habib ya. Oke ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Baik kalau tidak sehat selalu ya adik-adikku, anak-anakku. Sehat selalu, tetap semangat. Sukses untuk kalian semua. Habis ini kalian ngisi borang untuk penelitian. Mulai sekarang pikirkanlah. Kalian ingin kemana, risetnya apa. Pikirkanlah ya. Supaya kalian bisa cepat selesai. Tidak usah berlama-lama ya. Baik, Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada salah kata saya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya izin live ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter.